Perkembangan teknologi drone terus membuat anak-anak muda Turki berinovasi. Kali ini, demi menghadapi tantangan industri pertahanan Turki di bidang platform udara tak berawak. Para ilmuwan Turkiye di perusahaan Baikar kembali melakukan uji tembak menghancurkan target tetap dan bergerak di permukaan laut. Dimana dalam keterangannya, pihak Baikar menyebutkan, bahwa selama uji coba ini, Bayraktar Akinci yang menjadi eksekutor, menggunakan sistem elektro-optik lokal Aseflir 500 buatan Aselsan, dan untuk menyunat target abu sandal di tengah laut. Akinci menggunakan amunisi MAM-L dan MAM-T yang diproduksi oleh perusahaan Roketsan. Bayangkan bro, di Turki perusahaannya bagi-bagi job agar perusahaan lokal terus bergerak bersama membangun negeri. Sedangkan di negeri Konoha perusahaan senjata lokal yang sedang berkembang. Tahun depan mati Suri, dan kemudian gulung tikar sendiri. Karena tidak mendapatkan pesanan dari dalam negeri. Dalam video yang dirilis oleh pihak Baikar disini kita dapat melihat bos. Ada tiga drone Akinci yang berada di bandara landasan pacu. Namun dalam kegiatan ini, hanya satu drone yang ditarik keluar. Disini kita dapat melihat bos, bahwa pada kedua sisi sayapnya, para petugas lapangan Baikar kemungkinan besar sudah begadang sambil ngopi untuk menginstal amunisi MAM-L dan MAM-T. Waktu uji coba tiba, Akinci lalu bergerak perlahan meninggalkan landasan, mengangkat roda, dan terbang ke angkasa. Seperti terlihat dalam rekaman, melalui kamera 360 yang terpasang di sekeliling Akinci. Drone ini tepat berada di wilayah perairan Turki tempat uji coba dilakukan. Tampak juga para kru di ruang kontrol bersiap melakukan serangan awal pada target tetap. Tombol ditekan, amunisi bersayap jenis MAM-T lalu meluncur cepat dan menghancurkan sasaran secara presisi. Sukses menabok target tetap, Akinci lalu melakukan razia zebra pada objek bergerak cepat yang berada di perairan Turki. Yaitu drone laut berjenis kelamin Albatros Bos. Tidak butuh waktu lama, meskipun Albatros telah mengeluarkan kecepatan penuhnya. Amunisi jenis MAM-L yang sudah sangat terkenal daya hancurnya ini. Sukses menabok Albatros hingga jadi terumbung karang. Satu hantaman tepat sasaran membuat Albatros jungkir balik dan kemudian karam. Bayangkan bro, betapa sulitnya bagi musuh untuk memasuki wilayah laut Turki. Karena kita ketahui, Turki saat ini mengoperasikan drone secara estafet selama 24 jam full, untuk mengawasi setiap kawasan laut mereka. Yang diklaim oleh pihak Turki lebih efektif dan hemat biaya yang dapat digunakan dalam berbagai bentuk cuaca daripada menggunakan kapal perang yang terbatas penggunaannya dan memiliki kost yang membuang anggaran negara. Terima kasih telah menonton!